Intro Kamarun, Kamarun, Kamarun Sidnan Nabi Kamarun Wajamil, Wajamil Tidak pernah isak disalib, gak ada itu Yesus disalib itu gak benar itu Yahudi, kalau Yesus betul disalib Yang beragama Kristen pertama kali, orang Israel Tapi sampai hari ini, agama Yahudi adalah Yudaisme Kitabnya adalah Talmud Kitab orang Kristen beda dengan kitab Yahudi Kitab orang Kristen itu nanti 200 tahun isak diangkat Baru kitab itu ada Penulisannya dalam bahasa aslinya Ibrani Bahasa aslinya kedua, bahasa perjanjian baru New Testament Krik Bahasa Yunani Nah tidak banyak pendeta yang tahu dua bahasa itu Ini kalau mau debat dengan saya, jangan-jangan ditukang debat Ini malu di depan publik Kosong gereja, orang masuk Islam semua Allahu Akbar Kita menetapkan kehidupan hari besar Islam, Muharram, Rojab, Julkoida, Julhija, Ramadona, Ramadona, Ramadon Itu semua berdasarkan peristiwa sejarah Muharram, ada sejarah yang melambang-melambangkan tentang kesucian hari tahun baru Islam Berubah kita menuju pada pembaruan hidup Pemerintah yang ada di sini Provinsi Kalimabab, Provinsi Riau, Provinsi Jambi Khususnya Kabupaten Batanghari Dengan adanya Muharram Kita berdoa Menjadi kabupaten yang terbaik di masa akan datang Jambi Jambi Mulai dari pemimpinnya baik Insya Allah tidak lagi ke pesantren gubernurnya Yang gubernur Jambi ini kan lagi ke pesantren Jangan itu adalah musibah Musibah yang jangan lagi terjadi untuk gubernur berikutnya Makanya Bangkat dan jabatan yang diberikan, diamanahkan Allah itu Harus seimbang dengan ibadah kepada Allah Minta kepada Allah setiap saat jabatan ini Ya Allah ketika Umar menerimanya Hanya satu kalimat Innalillahi wa inna ilahi iran Innalillah Semua dari Allah Datang dari Allah Akan pulang kembali kepada Allah Itu dalam Islam Makanya Umar itu hidupnya sederhana Dia berjuang betul-betul untuk Islam Dia pula dari bekas kapir Dia petarung gulat yang tak terkelakan Di pasar ukas Bahkan boleh dikatakan Dia lah yang pertama-tama Merencanakan untuk membunuh Muhammad Tapi oleh su'ub yang ada di tangan Fatima Yang dia ambil Dia menangis Allahu Akbar Pejuang-pejuang semacam inilah Yang dibutuhkan oleh Islam Dewasai Jangan baru lihat uang satu miliar Kelepak-kelepak Ulama tinggalkan Umar Ini ada Kiai beberapa orang Mudah-mudahan Pak Kiai Tahun depan tidak jadi gubernur Jambi ya Kalau ulama-ulama Kalau umarok-umarok Gak usah ulama jadi umarok Umarok jadi ular Karena begitu dalam hadis Iwamud dunia biarba'ati asa Tertibnya dunia ini Bergantung kepada empat orang Yang pertama Bi almi ulama Ilmu para ulama Yang kedua Bi adlil umarok Keadilan pemerintah Yang ketiga Bisa kawatil agniyah Kedermaranan orang-orang kaya Dan yang keempat Yang bahaya sekali Bidak wajil Kukuroin Doa orang-orang miskin Jadi saya curiga ini Gempa yang bakal terjadi ini Karena doa masyarakat Yang sudah susah ekonominya Bu Bu Tapi ibu-ibu ini Tenang aja Pak Bupati Mereka senang Jokowi Jadi presiden lagi Lalu udahlah Kan begini-begini Pak Jokowi kan janji Sembah kau jadi murah Masa antum tidak senang Udahlah Senang kita Alham Alhamdulillah Iya Tunggu saja Ayam kencing Pengangguran akan digaji Dan saya kira Pak Bupati Pasti tidak begitulah Berjanji-janji ya Janji-janji Hanya tinggal Kau pun pergi Tak pernah Kembali Lagi Oh ini Nah saya suka sekali Dian Fisesa Betul Tekas begini Tapi jiwa saya bu Masya Allah lembut Senang sekali Sementara bawa mobil Solawat Diimbangi dengan Lagu Dian Fisesa Dian Fisesa stop Toma Irama Dangdut Ah itu Itu yang membuat saya Segar di jalan Kopi mainkan terus Ada Di mobil saya 200 mili Isinya mungkin Sebanding dengan 15 kelas Itu saya pompa Di jalan Kepala BNN Pernah ikut saya Di Makassar Tiga hari Roadshow berdakwa Tumbang beliau Masuk rumah sakit Keluar rumah sakit Dia bilang sama saya Ustadz Mengaku saja Saya ini Kepala BNN Saya curiga NT Pakai Narkobah Karena dia lihat Saya tak pernah Capek Saya hanya Mengantuk Capek tidak Apa yang kau Konsumsi Mengaku saja Saya bilang Yang saya konsumsi Kopi Puluhan gelas Teman saya Seorang Ustadz Umur 36 tahun Cerama Roadshow Begitu mampir Di warung Apa yang dia ngomong Saya tes saja Jangan kopi Pulanya sedikit Baru 36 tahun Takut kula Apalagi pedangnya Kapir Baru kula kau takut Apalagi pedangnya Kapir Lari kau Orang Islam Orang Islam itu Boleh takut Kepada yang haram Kepada yang Najis Kalau yang halal Tembak Kambing Sapi Teora Islam Takut Takut Gula Gula Takut Ada spanduk Di jalan itu Rokok Membunuhmu Takut dia merokok Karena dibilang di situ Bukan takut Karena dia Dia tidak merokok Karena dia takut Kepada Allah Tapi dia baca di spanduk Takut Rokok Membunuhmu Takutan dia merokok Kopi Sampai puluhan gelas Tidak ada Lampung Saya sakit Setiap saya mandi Saya push up dulu Sudah target 25-50 kali Kenapa? Karena sering berkelahi saya Pak Bupati di jalan